inilah bukti kekehenjaan paritas fs om, kita ekstraldrik di 1,2 meter ya untuk tersiernya ini sudah mengeluarkan bunga, kemarin ada beberapa ini saya buang, saya sisakan satu ya, ini jarak tanam antar pohon itu 3 meter om ya, jadi sekundernya itu 3 meter, tersiernya 1,5-1,5 kanan-kiri ya estimasi tersier itu dari satu pohon bisa menghasilkan 25-30 tersier, dengan nanti perhitungan panen itu sekitar 15 kg lah kurang lebih selamat menikmati Halo sahabat mutiara, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Jawa Barat, kali ini kita akan bertemu dengan Om Tanu, di greenhouse yang baru ditanam beberapa bulan, kita akan tanya-tanya bagaimana perawatan anggur anggur di Paseo PG 1, yuk ikuti saya Halo, Halo Om, apa kabar? Seth Om, wah ini sudah buka kebun baru lagi ya Om? iya, ini sebenarnya punya temen yang saya kelola ya, suwa kelola intinya, nanti ada seri profit nanti setelah kebarian buayaan ini baru tanam di pertengahan Mei ya, akhir Mei, akhir Mei Om nih, ini ada packnya ya ini hanya satu paritas saja untuk 123 GH ini, hanya untuk paritas, yaitu varian Efres Om kenapa milih paritas ini Om? ya Efres itu buah besar ya, rasa manis dan gampang berbuah, dalam artian genjah ya, dibawah satu tahun dia bisa sudah dibuahkan, sudah ada bukunya di sana di ujung ini masih pasal vegetatif Om ya, karena baru 3 bulan tanam jadi masih pasal vegetatif nah, inilah bukti kekehenjakan varitas Efres Om kita esvel drip di 1,2 meter ya, untuk kersiarnya, ini sudah mengeluarkan bunga kemarin ada beberapa, ini saya buang, saya sisakan satu ya ini buat validasi saja, sebenarnya nggak harus validasi sih, ini sudah valid ya kuncinya apa ya, supaya tersier bisa rata seperti ini pupuk vegetatifnya dengan hendungan N tinggi ya saya pakai 20-10-10 ya, sprinter dari Merauke ini jarak tanam, antar pohon itu 3 meter Om ya, jadi sekundernya itu 3 meter, tersiernya 1,5-1,5 kanan kiri ya jadi, estimasi tersier itu dari 1 pohon, bisa menghasilkan 25-30 tersier dengan nanti perhitungan, panen itu sekitar 15 kg lah kurang lebih, untuk masa 1 kali panen untuk 1 pohon nah ini beda sendiri Om, ini 6 meter dari pohon pertama ke pohon kedua karena pohon keduanya itu mati ya, dan tidak saya tanam ulang jadi ini untuk dicoba ya, jadi ini 6 meter ya jadi estimasi tersiernya sampai bisa 50 tersier kanan kiri 25, 25, bahkan lebih ya mungkin ya bisa 60 tersier untuk 1 pohon ini nah, kuncinya untuk bisa tersier merata seperti ini adalah pemberian dari fase spekitatif itu, n nya harus tinggi jadi harus tinggi 20, 10, 10, bisa ya pakai sprinter bisa nah, sampai kapan? sampai tersier terbentuk semua semua terisi sampai dengan sekunder yang diinginkan 3 meter boleh, 6 meter boleh, 5 meter boleh minimal di 3 meter tapi sebenarnya kalau di perkebunan tuh minimal sekundernya di 6 meter ya entah double cordon atau single cordon sekundernya bagusnya di 6 meter saya sarankan karena biar masa pemumpukan itu panjang ketika masa pemumpukan panjang pemberian makanan itu panjang maka dia hasil buahnya akan bagus di pembuahan pertama, pembuahan kedua, dan seterusnya jadi pohon itu sudah mapan nah, ini contoh sekunder yang 6 meter Om tersier tetap terbentuk om mengikuti jadi jangan takut dengan sekunder panjang apakah tersier bisa ya nutrisi bisa bisa yang penting interval dosis yang kita kasih pupuk itu sesuai contohnya ini ini sudah bisa 6 meter sampai sini tuh tuh dan ini masih bisa tumbuh dengan bagusnya bisa dilihat ya teman-teman ya sahabat mutiara ya ini tunasnya aktif banget nih ini batasnya sampai sini sampai sini tuh sampai pohon berikutnya seluruh kita buang ya nah dan tersier yang sudah panjang melebih 30 cm atau 60 cm kita potong pucuknya ini sudah saya potong kemarin supaya apa supaya tersier yang di depan ini bisa mengejar ke sini bisa tumbuh optimal ya tunas air kita buangin ya dan jadi tidak ada tunas air di ketiak-ketiak daun ini jadi tunas air kita buang sisakan yang tunas air yang paling ujung nanti fungsinya untuk ketika SL Brick bat tidak pecah ya tunas air yang kebawa kesini yang mendekati batang utama ya batang sekunder ini dibuang nah ini usianya rata ya tiga bulan jalan sampai sana rencana pembuahan di usia delapan bulan di Januari kalau menurut hitungan bulan ya tanah Mei ya Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari nanti pembuahan pertama menurutkan sesuai harapan ya nah tunas air tetap harus kita kontrol tiap hari ya karena ini cukup menguras nutrisi penyiraman dua hari sekali dengan spraynya dia 360 ya jadi dia memutar segala arah ya durasi 20-20 mm sekali penyiraman nah untuk media tanam ya media tanam ini perbandingan satu banding satu ya saya memakai skam bakar kue kambing kue sapi dan tanah murni yang ada di sini kita pakai kita untuk rata kita bikin bulutan nah ini sistem eh tanamnya adalah bedengan ya itu bulutan ya dengan sistem tanam tanam di tengah nah tadi pemumpukan ya untuk pemumpukan kita eh dari awal ya dari masa tanam 50 cm ini dulu tanam dengan pohonnya kecil segini nih 60-70 cm lah ya segini itu dari awal kita kasih 20-10-10 itu mulai dari eh 30 gram per pohon terus naik lagi jadi 40 jadi 50 jadi 60 jadi 80 nah ini sudah di 80 gram per pohon ditabur di 1 meter ya 70 cm minimal di sekitar area tanam kita akar-akar dulu kita tabur kita tutup kembali baru kita siram siram kita harus jenuh yang penting pupuk larut ya jadi kita harus siram banyak nanti pupuk akan terbuang terbawa ke tanah ke bawah makanya siram supaya pupuk larut saja nanti besok siram lagi jadi pupuk terserah sedikit demi sedikit dimakan oleh akar ya interval 1 minggu sekali yang ini rencana nanti akan saya sistem yang lebih efesiensi 10 hari sekali lebih irit sebetulnya dengan dosis yang sama ya karena di perkebunan sana memakai pupuk di tanah dia 10 hari sekali tapi orang Indonesia banyak kan dia pupuknya seminggu sekali karena untuk lebih mudah mengingat ya kalau 10 hari sekali memang agak suka bingung nah tadi pupuk tanah sudah ya meda tanam juga sudah penyiraman sudah sekarang eh kita bahas pupuk yang di batang dan daun atau spray atau foliar ya dari usia awal tanam 0 ya 0 tanam eh 2 minggu setelah tanam saya sudah memakai pupuk batang dan daun tapi hanya memakai organik saja nah selanjutnya apa ketika sudah naik parah-parah ya sudah belok ke parah-parah tersier sudah mulai terbentuk baru saya menggunakan pupuk kimia apa yang dipakai saya memakai magnesium sulfat karate boron dan Zn interval 1 minggu sekali seperti ya batang dan daun 1 minggu sekali dosis kecil saja hanya 3 gram untuk awal ya untuk awal ketika baru belok ke parah-parah seperti ini baru belok 30 atau 40 cm kesini tersier sudah mulai tumbuh itu dosisnya 3 gram saja 3 gram per 12 liter ya tapi ketika sudah pon mulai dewasa ya sudah mulai mengikuti pertumbuhan ya itu kita naikkan 4 gram kita naikkan sampai 5 gram nah ini sudah 5 gram per jenis pupuk ya tadi magnesium karate boron Zn tapi organiknya apakah masih diaplikasikan masih ketika hari minggu kita aplikasi kimia kita hari repotokomis kita aplikasi organik ke atas jadi harus seimbang antara organik dan kimia jadi apakah kimia itu jelek tidak asal kita bijak dalam menggunakan takaran bijak dalam menggunakan aplikasi ya jadi kimia itu tidak tidak jelek ya perkembunan yang komersil pun tetap memakai kimia dan memakai organik jadi harus seimbang harus balance untuk pengendalian hama saya hanya memakai nativo abacel ataupun demolis dicampur dengan regen ataupun dengan kura krom salah satu pakai kita selang-seling minggu ini kita pakai apa contoh nativo dengan abacel minggu besok nativo dengan demolis dikasih regen dicampur remix itu boleh nah om kalau bicara tentang rustok om ini disini kebunya pakai rustok apa aja om oke nah kebetulan karena ini nanti untuk produksi buah semua saya tanam dengan rustok impor ya kebanyakan misalnya disini pakai SO4 ini paling banyak SO4 C1613 hanya beberapa teleki beberapa ya sama dogrid ya mungkin pakai itu saja SO4 teleki dogrid sama C1613 jadi 4 rustok yang dipakai disini saya pengen menuju coba nih walaupun satu varitas contoh ini kan epra semua nih dari 33 pohon itu saya pakai 4-4 rustok saya pakai makanya nanti saya buat perbandingan nih dari segi kemanisan tekstur besar buah rasa nanti mana yang paling bagus nanti kita akan review ya untuk teman-teman juga nanti bisa mengikuti atau bisa memakai ternyata pack rustok ini itu hasilnya seperti ini dengan varitas yang sama jadi kalau mau menguji rustok itu dengan varitas yang sama jangan ini dibandingkan ini dengan ini tapi varitasnya berbeda itu tidak berlaku menurut saya pakai yang lokal juga om? di sini tidak om di sini tidak ada rustok lokal ya Bella, RM saya tidak pakai kalau di rumah masih ada yang pakai tapi akan terus saya perbaiki ya karena untuk kelangsungan hidup si pohon produktivitas kualitas karena ya tadi rustok impor itu memang diciptakan untuk batang bawah kondisi tanah suatu daerah ya ketahanan penyakit penyerapan nutrisi itu fungsinya sebenarnya jadi saya tidak bisa bagus mana SO4 atau apa ya saya tidak pernah membuat catatan jadi makanya ini sebagai uji coba di varitas Efres nah sahabat mutiara tadi kita sudah keliling kebun yang dikelola oleh Om Tanu kita sudah dikasih trick and trick dari awal media tanam kubuk susulan yang dilakukan secara tabur kemudian ada koliarnya kemudian teknik juga untuk membentuk cabang tersianya itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan bagi sahabat mutiara yang lagi nonton di sana terima kasih Om Tanu terima kasih selalu ya semoga nanti saya balik lagi ke sini pas tubuhnya lagi berbuah nanti saya undang ketika akan panen open ya berarti kita pangkas di Januari kalau tidak maju atau mundur kita panen di Februari April panen perdana oke siap ditunggu Om terima kasih semoga bermanfaat sahabat mutiara salam mutiara selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih